Ya macet lagi, gageh lagi, itu masih menjadi kajian Pak Mirsa karena banyak pertimbangan dan juga kita harus melihat seperti apa kesiapan dari armada dan juga protokol di masa pandemi ini juga harus tetap ditingkatkan. Kita kembali ke narasumber saya, saya ke Bu Polana, Bu Polana ini kalau kita berbicara soal supply dan demand itu kita berbicara tentang transportasi itu jelas ada supply dan ada demand tapi kita harapkan karena selama ini selalu demand yang lebih banyak begitu ya agak kewalahan untuk mengakomodir jumlah penumpang yang ada di DKI Jakarta. Berbicara soal di kondisi pandemi, protokol atau mungkin kita berharap para operator dan juga karyawan atau petugas yang bekerja dalam operator di bidang transportasi ini sudah mendapatkan vaksin atau seperti apa protokol-protokol lain yang juga harus disiapkan saat ini dan nanti jika ganjil-genap memang kembali diberlakukan. Seperti apa Bu? Ya, sebenarnya tidak terkait dengan ganjil-genap diberlakukan tapi tentunya protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Walaupun sudah vaksin pun protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan oleh semua masyarakat maupun operator. Ya, kami dari Kementerian Perhubungan memang menghimbau sangat keras agar semua pelaksana atau operator, semua awak operator itu dapat divaksinasi dan beberapa sudah pernah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan bahkan melaksanakan atau memfasilitasi vaksinasi untuk para pekerja transportasi. Bekerjasama tentunya itu adalah ranahnya Kementerian Kesehatan, kami bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi. Tapi memang sebaiknya semua karena salah satu yang menjadi kriteria adalah operator atau pelaksana jasa transportasi itu adalah yang langsung berada pandangan masyarakat. Tentunya menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi BPTJ sendiri sudah pernah mendorong untuk atau menginisiasi agar para petugas dari operator-operator angkutan umum ini harus segera begitu mendapatkan vaksinasi atau protokol kesehatan yang lain begitu Bu? Ya kami tentunya menghimbaukan itu adalah dari wilayahnya Kementerian Kesehatan tentunya kami menghimbau agar mereka segera melakukan atau mendapatkan vaksinasi. Baik, kita kembali ke secara teknis, secara pengaturan lalu lintas ya saya ke Pak Rusdi kembali. Pak Rusdi titik-titik kalau tadi kan Anda katakan memang terlihat jelas peningkatan jumlah kendaraan di jalanan ini memang ada jam-jamnya. Seperti lalu-lalu lah sebelum pandemi di jam berangkat kerja dan juga pulang kantor begitu. Tapi ada tidak di kondisi selama PPKM mungkin dari di latas Polda Metro Jaya juga mengevaluasi ada pergeseran atau penumpukan kendaraan yang mungkin berbeda dari kondisi sebelum pandemi begitu yang harus menjadi perhatian khusus? Nanti jika memang gaget berlakukan mungkin ada perluasan atau seperti apa begitu Pak? Ya kalau titik-titik khusus tidak ada, ini rata semua perhitungan kami peningkatan ini rata di ruas-ruas jalan. Kemudian upaya-upaya yang kami lakukan juga preventif, kami sosialisasi, perkuat kemudian patroli, kami himbauan kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan, tetap menjaga ketertiban, kemudian pembagian masker dan lain sebagainya. Nah kalau memang pemerintah DKI akan mengaktifkan kembali gaget, maka kami juga upaya-upaya kami ya, preventif, kami himbauan, kemudian mempertebal personil kami di titik-titik potensi kerumunan masyarakat, dan kami akan menghimbau. Nah karena dari gaget ini nanti dikhawatirkan terjadinya peruntukan di sarana-sarana angkutan, paling kami pertebal di sana. Iya, artinya kalaupun gaget diberlakukan tidak perlu banyak sosialisasi yang masif lagi begitu ya kepada pengendara, karena ini titiknya akan sama begitu kurang lebih ya Pak Rusdi. Tidak ada perubahan atau pergeseran atau mungkin jamnya begitu, biasanya kan jamnya agak lebih fleksibel ya untuk gaget sendiri. Apakah ini semuanya akan sama? Iya, semuanya akan sama pada rush hour ya, jam-jam sibuk, jam-jam kerja, pagi, sore hari, demikian. Oke, baik. Bu Polana ini kita berarti harus bersiap-siap ya, jikapun gaget kembali diberlakukan. Kalau untuk ruas-ruas jalanan sendiri antara BPTJ juga dengan Lantas Polda Metro Jaya, Lantas Polda Metro Jaya ini kira-kira dengan jalur yang sama atau seperti apa? Ada hal lain tidak yang berbeda jika gaget diberlakukan di kondisi kita masih PPKM? Untuk itu barangkali sekali lagi saya sampaikan bahwa itu kewenangannya Pemprog DKI, namun kami pernah memberikan saran gitu ada beberapa ruas jalan yang dapat diterapkan ganjil genap. Namun kembali lagi ini adalah kewenangan Pemprog, tentunya Pemprog juga akan menetapkan ruas-ruas tersebut berdasarkan kajiar-kajiar yang pernah saya sampaikan tadi. Jadi itulah hal-hal yang bisa dilakukan oleh BPTJ, memberikan rekomendasi, memberikan saran, koordinasi, dan tentunya yang paling penting sama dengan Pak Rusdi terkait dengan pengawasan. Yang paling penting kita melakukan pengawasan, terutama karena sekali lagi ini dalam masa pandemi, pengawasan terhadap penerapaan protokol kesehatan, terutama jaga jarak itu yang sulit. Betul, dan mungkin penambahan personil jadi hal yang perlu diperhatikan karena bisa dilakukan kembali mungkin ya Pak Rusdi, seperti polisi lalu lintas di titik-titik atau di simpul-simpul kemacitan ini memeriksa apakah saat ganjil genap diberlakukan, protokol kesehatan menggunakan masker dan lain sebagainya itu tetap dilakukan oleh para pengendara. Itu juga menjadi perhatian Pak. Nah tentunya kami akan pertebal, personil kami, seperti yang sudah-sudah pernah kita lakukan pada daerah-daerah potensi kerumunan, imbauan, kita melakukan imbauan, kemudian patoli, kemudian barangkali ada pembagian masker, dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami informasikan kembali mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Karena dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Pemirsa langsung akan kembali usai jeda.